Jajaran Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat tampaknya mulai meniru ketegasan dari polisi di Kota Medan, yang sekarang sedang giat menembaki Begal Sadis. Polisi Kota Medan sebelumnya mendapat kritik dari wali Kota Medan Bobi Nasution. Agar tegas pada Begal, mengingat masyarakat sudah resah. Melihat upaya positif itu, Cersei Polres Metro Bekasi mengikutinya. Mereka menembak kaki tiga pelaku Begal Sadis di wilayah kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Jawa Barat Para Begal itu merupakan residivis dan kerap melukai korbannya. Tak hanya itu, sebelum beraksi kerap kali mengonsumsi obat keras jenis tramadol. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatres Krimpolres Metro Bekasi. Kompol Gogo Galesung, mengatakan ketiga Begal yang ditangkap ini berinisial SB alias Derga, AP alias Botak dan RK alias Petot. Mereka ditangkap atas laporan korban di sejumlah lokasi. Yakni di Jalan Raya Perumvila Mutiara Jaya Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, di Jalan Selangcau RT 004-013 Kelurahan Wanasari, Cibitung dan di KP Telar RT 002-002 Desa Muktiwari. Cibitung Dari sejumlah laporan itu dan termasuk salah satunya ada kejadian yang terekam kamera CCTV, kami lakukan penyelidikan sehingga berhasil tangkap pelaku, kata Gogo, selasa 18 Juli 2023. Menurut Gogo, ketiga pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Tambun Selatan. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan para pelaku sedang bersama para wanita. Serta sejumlah barang bukti hasil sepeda motor hasil kejahatannya. Untuk yang para wanita ini kami masih dalami dan lakukan pemeriksaan ada tidaknya unsur keikut sertaan dalam aksi kejahatan para pelaku. Imbuhnya Ketiga pelaku ditembak kakinya karena melawan dan hendak kabur ketika hendak ditangkap petugas. Kepolisian juga masih mengejar satu pelaku lagi sebagai penadah sepeda motor hasil kejahatan para pelaku inisial AC. Dari hasil pemeriksaan juga, kata Gogo, ketiga pelaku merupakan spesialis pelaku pencurian dengan pemberatan atau begal. Jadi ini residivis, ada kasus pencurian sepeda motor pakai kunci T. Ujah Ada juga residivis begal yang rampas motor ancam celurit di jalan, imbuhnya. Saat penangkapan juga ditemukan sejumlah obat keras tertentu ok jenis tramadol. Saat diperiksa ternyata sebelum aksi minum tramadol dahulu. Ucapnya Dari tangan pelaku dan hasil pengembangan diamankan enam sepeda motor, enam pelat nomor, dan empat senjata tajam jenis celurit. Lalu, diamankan juga sejumlah kunci letter T. STNK dan tas milik pelaku Kenapa ada kunci letter T? Karena para pelaku jika tidak dapat incaran buat dibegal. Mereka beraksi curi motor yang terpakir di rumah, katanya. Para pelaku di jerat pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman dan pasal 363 ayat 2 kauhapidana tentang pencurian dengan pemberatan. Kami jerat pasal berlapis dan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara, tutupnya.